Menjerat Koperasi Nakal Hasil analisis yang dibeberkan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK yang kepada DPR pekan ini mengungkap fenomena yang menggiriskan. Sebanyak 12 kooperasi simpan pinjam atau KSP terindikasi melakukan penyelewengan dana hingga pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah. KSP-KSP tersebut menerapkan skema Ponzi, yakni mengandalkan masuknya modal baru dari nasabah. Dana tersebut banyak yang dipakai untuk bisnis di perusahaan terafiliasi, membeli jet, yacht, serta membayar operasi plastik dan kecantikan. Singkatnya, mereka tidak mengelola dana selayaknya yang dilakukan kooperasi. Tidak tanggung-tanggung, aliran dana di selusin KSP tersebut mencapai 500 triliun rupiah. PPATK menyebut sebanyak 240 triliun rupiah diantaranya merupakan aliran dana KSP Indo-Surya Cipta. Betul, KSP Indo-Surya yang dimaksud merupakan kooperasi yang bosnya baru bulan lalu diputus bebas oleh Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menilai terdakwa, yakni bos KSP Indo-Surya, Hendri Surya, tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang didakwakan jaksa. Hendri menyusul Direktur Keuangan Jun Indria, yang pada pekan sebelumnya juga mendapat putusan bebas. Kegagalan Hakim untuk mengenali penyelewengan dana di KSP Indo-Surya Cipta menggenapi lemahnya pengawasan terhadap kooperasi. Hal ini terutama atas kooperasi yang menjalankan bisnis simpan pinjam yang belakangan banyak terungkap bermasalah. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, lantas mengakui sejak pandemi mulai melanda ada 8 KSP bermasalah yang diduga merugikan masyarakat hingga 26 triliun rupiah. Selain KSP Indo-Surya, tujuh lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Prasiko Inti Sejahtera, KSP PS Prasiko Inti Utama, KSP Inti Dana, Kooperasi Jasa Wahana Berkasentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Mari kita asumsikan ke-8 KSP itu semua masuk dalam 12 KSP yang ditentukan PPATK terindikasi melakukan penyelewengan dana. Artinya, masih ada 4 KSP lagi yang barangkali belum tersentuh proses hukum. Sejauh ini pun, baru Indo-Surya yang diproses di pengadilan. Itu juga para terdakwanya lolos, sehingga kejaksaan terpaksa mengajukan banding. Lalu penyidikan dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah tengah dilakukan Polri terhadap KSP Sejahtera Bersama dengan menetapkan 3 tersangka. KSP-KSP Nakal memanfaatkan ketiadaan pengawasan ketat dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkooperasian. Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang baru saja disahkan mengecualikan KSP dari Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hanya kooperasi jasa keuangan yang menghimpun dana dari luar anggota masuk dalam pengawasan OJK bersama dengan bank, dana pensiun, dan asuransi. KSP yang mendapatkan dana dari anggota dan menyalurkannya untuk anggota pula tunduk pada Undang-Undang perkooperasian. Problemnya, ketentuan pengawasan pada Undang-Undang perkooperasian begitu lemah. KSP seperti Indosuria, leluasa bertahun-tahun beroperasi, menyalahi ketentuan simpan pinjam dengan mengelola dana non-anggota. Mereka nyaman berlindung di balik Undang-Undang yang sudah usang tersebut. Begitu perkara Indosuria kandas di pengadilan tingkat pertama, pemerintah baru memutuskan untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang perkooperasian ke DPR. Rancangan BLEIT itu ditargetkan masuk dalam Prolegnas 2023. Lagi-lagi, perlu kita ingatkan, niat dan rencana saja belum cukup. Pemerintah harus memastikan revisi Undang-Undang perkooperasian menjadi prioritas pembahasan bersama DPR. Jangan melulu menyalahkan masyarakat yang sudah tergiur iming-iming investasi di luar nalar. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga kooperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang memajukan kesejahteraan bersama. Kita tidak ingin kooperasi tinggal sejarah sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemirsa sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif nomor 021-583-9900. Kami jadah dulu, usah jadah kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di editorial media.id.com. Pemirsa untuk membahas teba editorial media Indonesia hari ini menjerat kooperasi nakal. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan praktisi kooperasi syariah Kamarudin Batubara. Selamat pagi Pak Kamarudin. Selamat pagi Ibu. Ya, dengan Eva di studio dan juga ada Mas Jaka, Pak Kamarudin. Betulkah lemahnya pengawasan terhadap implementasi undang-undang kooperasi ini dikambing hitamkan ya terhadap maraknya praktik kooperasi bodong? Setuju tidak Pak Kamarudin? Pak Kamarudin. Ya, kooperasi yang... Ya. Ya, halo, halo, halo Ibu. Ya, silahkan. Ya, kooperasi... Ya, praktik kooperasi yang seperti ini media sekarang itu sebenarnya sudah diprediksi sejak lama. Bahkan Bung Hatta tahun 50-an sudah menyampaikan akan tumbuh subur persekutuan perusahaan dengan nama kooperasi. Jadi yang terjadi ini adalah lemahnya literasi masyarakat tentang kooperasi. Dan bagi saya, yang terjadi ini, apalagi preming beberapa bulan terakhir ini kan luar biasa ya. Seolah-olah kooperasi ini semua bermasalah. Bahkan saya di media antara itu beberapa minggu yang lalu saya tulis inilah praktik kooperasi palsu sebenarnya. Jadi lebih tepat mungkin atau lebih adil bagi semua jika judulnya itu adalah mengatasnamakan kooperasi. Karena itu bisa kita buktikan. Apakah kooperasi yang benar itu apakah mereka melakukan erat nete? Apakah mereka kemudian juga mengumumkan keuntungannya setiap tahun? Distribusinya kemana saja. Bahkan kalau kita lihat dari delapan yang saya tahu bermasalah itu, hanya satu kooperasi yang bergabung dengan asosiasi kooperasi di Indonesia dan juga hanya satu yang punya pelang nama yang menyebutkan secara nyata di situ sebagai kooperasi. Sisanya itu ada painan dan segala macam bahkan BPR. Kemudian juga apakah juga mereka melakukan pendidikan perkooperasian kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kooperasi tersebut? Karena bisa dipastikan bahwa yang tergabung di sana setungguhnya bukan anggota kooperasi. Bisa kita tanya yang mempersoalkan dananya di sana, mereka tahu tidak itu kooperasi. Bahkan banyak yang tidak tahu. Dan saya sendiri juga baru tahu belakangan kalau itu kooperasi. Karena kami di asosiasi tidak pernah ketemu orang-orang itu. Dan kemudian mereka juga asetnya itu menggunakan asetama kooperasi. Padahal kan asetama individu. Dana kooperasi simpan pinjam itu dananya harus digunakan untuk kegiatan simpan pinjam. Dan pembiayaan kalau disari. Tidak boleh untuk yang lain. Soal lemahnya literasi masyarakat, tadi Anda soroti ya. Bagaimana untuk mengatasi lemahnya literasi masyarakat soal kooperasi? Sebenarnya kooperasi sebagai sebuah lembang independen yang dimiliki oleh anggotanya sendiri, diawasi oleh anggotanya sendiri, kemudian digunakan oleh anggotanya sendiri. Kewajiban pertama itu dari kooperasinya, dari pengurus-pengurusnya. Harus ada pendidikan perkooperasian. Nah kemudian tentu kita berharap juga dari pemerintah secara masif juga melakukan literasi. Dari masyarakat tentang kooperasi. Kemudian soal undang-undang kooperasi tengah didorong untuk direvisi di parlemen, di DPR RI. Apa masukan Anda Pak Kamarudin? Ya kebetulan saya juga anggota POKJRU perkooperasian tersebut Ibu. Kita memasukkan pengawasan kooperasi secara khusus ya, dengan nama otoritas pengawas kooperasi. Tentu unsur-unsurnya dari pemerintah, akademisi, gerakan kooperasi, dan yang dianggap elemen-elemen lain yang dianggap penting untuk mengembalikan pirifikasi kooperasi ini. Ya tentu ada dari unsur pemerintah, kementerian kooperasi, kementerian keuangan, akademisi, gerakan-gerakan kooperasi, dan elemen-elemen yang lain. Atau ekosistem kooperasi lah yang dianggap penting duduk di sana untuk bisa memberikan pengawasan yang optimal. Perlukah OJK juga dilibatkan dalam pengawasan kooperasi, Pak Kamarudin? Tidak perlu Ibu, karena kooperasi ini memiliki nilai filosofis dan sosiologis yang berbeda. Maka dia harus membentuk badan sendiri yang mengerti tentang sosiologis dan filosofis kooperasi itu sendiri. Karena kooperasi ini milik bersama, pendekatannya juga harus untuk kepentingan bersama. Nah, banyak kooperasi yang tidak terekspos, yang melakukan seperti kemarin pada saat pandemi, presiden memerintahkan relaksasi. Itu betul-betul dilakukan kooperasi. Bahkan perbankan tetap menerapkan bunga, kooperasi tidak. Karena relaksasi itu betul-betul harus membantu masyarakat. Nah, itu tidak disepakati oleh OJK akan yang seperti itu. Agar masyarakat tidak lagi terjerumus, Pak Kamarudin, apa sebetulnya ciri-ciri kooperasi yang terpercaya? Dan bedanya dengan yang bodong apa? Yang pertama tentu dilihat dulu, pelang namanya ada nggak kantornya Bonapit meyakinkan apa tidak. Yang kedua, yang ketiga, kita harus mendapatkan pendidikan prokooperasian dulu sebelum bergabung di sana. Kemudian yang keempat, kita harus tahu uang yang kita tempatkan di sana untuk digunakan kemana. Nah, kalau dia pada hukumnya simpan pinjam atau pembiayaan di syariah, itu tidak boleh digunakan ke yang lain. Dan itu bunyi permennya, bunyi peraturan pemerintahnya seperti itu. Nah, masyarakat sangat gampang. Bisa dilihat juga, website-nya ada diri. Website-nya bisa dilihat. Bisa juga dilihat latar belakang pengurusnya. Baik. Baik, terima kasih praktisi Koperasi Syariah Kabarudin Batu Barat sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Kabarudin. Pembersihan kita harus jadat dulu. Saya telah nyus pukul 7 waktu Indonesia Barat, Editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Jakar, ya juga pemirsa saat ini sudah tersambung beberapa penelpon untuk membahas editorial media Indonesia hari ini menjerat Koperasi Nakal. Langsung saja, yang pertama Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Pak Pemul. Ya, silahkan, Pak. Baik, mohon maaf. Ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Berikutnya, Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Iya, selamat pagi, Mbak Ebon. Selamat pagi, Metro TV. Ya, pagi. Silahkan, Pak. Begini, ya. Ya, kalau saya mengamati itu berkali-kali dan selalu terjadi lagi, terjadi lagi. Apalagi kalau mau menjelang hari raya lebaran, yang investasi bodong kek, yang macam-macam lah. Nah, dalam hal ini perlu OJK turun tangan lebih masif. Jika bagaimana mengedukasi masyarakat, masyarakat kita itu kan sudah berpendidikan, ya, SMA ke atas rata-rata, sudah pengajiannya rutin, kok masih termakan isu bunga tinggi, investasi begini, begini, begini. Jadi, lagi-lagi terjadi korban masyarakat, lagi-lagi terjadi korban masyarakat. Ini perlunya edukasi kepada masyarakat, jangan mudah tergiru. Kalau mau investasi atau nabung itu ya harus bank konvensional yang resmi, PUMN atau BRI. Oke, tidak bakalan klaim kalau nabung mau investasi apa di Bank Rakyat Indonesia, BRI. Lagi-lagi, ini sebentar lagi mau lebaran, mau hari raya, mau bulan kuasa. Nanti kan banyak lagi korban ini tetap di bodong. Nah, ini BI, jalan-jalan ini OJK, apa perannya harus aktif, masyarakat. Jangan lagi ajak korban lagi, semuanya rutin lagi-lagi korban Koperasi Nakal, kayak jerang para pemilik Koperasi Nakal untuk HUSIKA harus tegas. Baik. Gitu, Pak. Gitu aja. Terima kasih, Pak Soekarwan. Terima kasih, Pak Soekarwan dari Tembangung, Jawa Tengah. Berikutnya kita sampai kembali. Pak Pemul dari Bandung, Jawa Barat. Salah pagi, Pak. Pak, tiba-tiba metro di Bandung sudah pindah gitar. Jadi saya pakai speaker aja ya. Begini, Pak. Sudah heran negara ini, pemerintah ini, penguasa ini, selalu-selalu tiba-tiba menyalahkan yang di ujungnya. Kenapa saya kata demikian? Lembaga jasa keuangan yang legal, jasa keuangan yang legal, itu tidak mungkin akan melakukan operasi yang ilegal. Saya sudut dengan Pak Batu Barat tadi. Pasti ini koperasi palsu. Saya buktikan, Pak. Kenapa saya katakan kalau lembaga jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan yang legal itu tidak akan mungkin? Karena dia akan melaksanakan operasinya setelah mendapat pengetahan. Siapa yang memberikan pengetahan? Kan itu. Katakanlah sebelum ada OJK itu, Bapak-Papam LK. Sekarang mungkin di OJK. Saya bisa membuktikan, contoh saja, dana pensiun, Pak. Dana pensiun pemberi kerja. itu SK direksinya disahkan oleh keputusan Menteri Keuangan yang bodong. Kenapa? Karena keputusan Menteri Keuangan tersebut berawal dari peraturan Ketua Bapak-Papam LK 04 tahun 2006. Ya, berdasarkan Permen Keuangan 48 tahun 2006 yang merupakan perubahan ketiga dari Kemen Keuangan 371 tahun 2002 yang dikenal tangan Budi Unok. Dan itu sudah dinyatakan tidak berlaku pada tahun 2008. Nah, yang kena sekarang itu yang saya tahu siapa? Pertamina SK direksinya nomor KPS 06 tahun 2009 dan dana pensiun Bang CYMB Niaga SK direksinya 03 tahun 2009 Ini zolim sekali, Mbak. Jadi jangan menyalahkan yang di bawahnya kalau itu regal. Periksa dulu itu keputusan pengesahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pemul dari Pandung Jawa Barat. Berikutnya Pak Jon Veto dari Batam ke Pulau Riau. Selamat pagi Pak Jon Veto. Selamat pagi Pak Epa. Selamat pagi Mas Jaga ya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Silahkan Pak Jon Veto. Ya, jadi ini munculnya yang dibedah oleh dituruhkan gara-gara bebasnya ya. Bosnya Koperasi Indosuria yang merauk mengumpulkan uang nasabahnya atau uang yang bergabunglah sama satu kompeni lah disitu yang ratusan triliun. Jadi ini baru muncul sekarang koperasi-koperasi yang biat akan ada 12 koperasi kata BPHTK yang bermasalah sampai 500 triliun. ini kan sangat erodis. Jadi gini Mbak Epa, saya sangat sedih sekali. Ini kalau tak tenang itu. Almarhum pendiri koperasi ini. Karena cita-cita luhur dia koperasinya kan untuk masyarakat-masingan masyarakat. Tapi disalahgunakan oleh yang tidak apa yang merauk keuntungan sangat besar. Jadi begini, kalau saya yang ambil kecil. Ini KSP-KSP ini memang kalau ini yang kita banding segala besar. Tapi jangan ada yang lebih daksat lagi tapi menjamur yang ribuan, mungkin ratusan ribu yang berada di daerah, yang berlindung di KSP yang notabene ini adalah rentenir. Ini yang sekarang yang menjamur di sampai-sampai ke keluarga di kecamatan. Yang menggeruguti uang-uang masyarakat yang kelas kecil. Ada juga yang sampai bunuh diri, ada juga yang sampai ke polisi permasalahannya. Ini KSP-KSP yang palsu tadi itu. Jadi ini sangat-sangat, sekurang bila ini mulai terbuka ini, ya mok-mok dibenailah. Kalau kita kan dah jelas, ada OJK, ada apa. Kan dah jelas, jasak uang dan apa. Siapa yang bisa memutarkan uang, memutarkan uang sepanjang pinjam, kan ada aturannya. Tapi pengawasannya kurang. Ini Mbak Epa, yang saya tengok lah ya. Saya juluki ini bank 47, pinjam 4, bayar 7. Tapi berkedok koperasi. Ini sangat-sangat-sangat apa. Saya tengok, menyasal ini masyarakat yang paling rendah. Ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita ke depannya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Ramadhan dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Epa dan Pak Jaka, terima kasih kepada Metro membedah menjerat kooperasi Natal hari ini. Kita berkaca pada masa lalu, banyak sekali persoalan-persoalan keuangan, uang-uang masyarakat yang dikumpulkan, yang tidak tahu rimbahannya lagi. Seperti asuransi jiwas raya, itu kan istilahnya asuransi pelat merah. Apalagi, sekarang ada asuransi, jasa harga itu apakah ada laporan tahunannya atau tidak, uangnya sangat besar sekali itu. Jadi, dua asuransi saja sampai hari ini belum tahu rimbahnya. Kemudian ada kooperasi yang berkedok kooperasi, seratus sekian triliun sampai 500 triliun uang masyarakat, juga tanda pertanyaan. Menurut saya, Pak Jaka dan Mbak Epa, segeralah pemerintah dan DPR membuat undang-undang pengaturan uang-uang masyarakat yang disimpan di tempat-tempat. Seperti kooperasi, endaknya ada aturan yang jelas gitu. Kalau kooperasinya itu dikeluarkan izinnya oleh pemerintah, tentu berdasarkan undang-undang. Nah, sekarang terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Maka itu, mulai hari ini endaknya kita gemborkan terus, segeralah buat aturan yang jelas, yang dijamin oleh negara, kooperasi itu layak atau tidak berkooperasi di masyarakat. Itu yang besar, Pak Jaka dan Mbak Epa, seperti Pak Jontito tadi katakan, di daerah-daerah itu menjamur luar biasa, menjerat orang-orang kecil, yang seperti katakannya 47. Itu tanpa pengawasan, Pak. Mohonlah pemerintah hadir mengelola uang rakyat ini, diawasi oleh pemerintah yang ada. Kita punya perangkat, ada polisi, ada OJK, ada macam-macam perangkat, tapi perannya belum kelihatan. Janganlah rakyat kecil tertipu oleh kedok kooperasi itu. Terima kasih Metro, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rabadan dari Jambi. Mas Jaka nanti kita akan ulas ya, tanggapan dari para penelpon, tetapi usia jeda pemirsa tetaplah bersama kami, di editorial Media Indonesia. Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mas Jaka dan juga pemirsa. Tadi kita sudah simak ya, tanggapan para penelpon yang sedih, merasa sedih dan sebetulnya ada, seperti tidak heran, merasa seperti tidak heran kan ini berkali-kali terjadi, sudah biasa, bahkan ini korbannya adalah orang-orang kecil. Kita enggak panya, Mas Jaka? Ya, sebenarnya ini kan sebenarnya seperti gunung es ya. Sebenarnya bahwa yang muncul itu hanya kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya itu sangat besar. Tadi Pak John Veto, Pak Ramadhan juga bilang, seperti di daerah-daerah itu kan menyamur lembaga-lembaga yang mengatas namakan kooperasi, tetapi diduga kuat melakukan praktek-praktek yang elenggah. Saya pikir ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk betul-betul mengatasi ini, karena pertama karena literasi keuangan masyarakat kita juga masih rendah, artinya masih gampang untuk tergiyo dengan iming-iming yang sebenarnya tidak masuk akal. Kalau kasus Indosuria misalnya, bagaimana mungkin ketika mereka menjanjikan imbal hasil atau bunga deposito sampai 11 persen, itu kan kalau kita pikir secara nalar kan tidak mungkin. Tuguh-tuguh, ya? Bisa memberikan seperti itu, iya. Tapi faktanya masih banyak sekali yang tergiyo dengan iming-iming seperti itu. Kalau kemarin disebutkan katanya anggotanya sekitar 23 ribu, artinya kan tidak sedikit. Dan ini sebuah hal yang saya pikir persoalan yang sangat serius, dan itu harus betul-betul dipikirkan oleh masyarakat, juga oleh pemerintah. Terus saja bagaimana memberikan literasi yang bagus agar masyarakat itu tuh betul-betul bisa mengetahui mana sih lembaga keuangan atau pelayanan keuangan yang betul-betul baik, sehingga mereka tidak tergiur. Itu pertama. Kedua soal pengawasan. Tadi betul Pak Kamarudin, Pak Ramadan, Pak Jono Vito, dan para penelpon yang mempertanyakan pengawasannya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perkooperasi yang nomor 251992, itu kan disebutkan di pasal 38, pengawas kooperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam merapat anggota. Artinya anggota itu sendiri yang mengawasi. Kalau OJK itu sebenarnya selama ini tidak bisa mengawasi kooperasi. Karena? Ya karena Undang-Undangnya tidak memperbolehkan itu. Masalah Undang-Undang ya? Tapi Undang-Undang kan sudah baru disahkan. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, itu OJK nanti bisa mengawasi operasi, tapi yang open loop. Open loop artinya bahwa kooperasi tersebut melakukan layanan keuangan terhadap non-anggota. Atau juga memberikan, membuat jasa keuangan. Tetapi ketika kooperasi itu hanya melayani anggotanya, tidak keluar, itu tanggung jawab Kementerian Kooperasi untuk Pengawasan. Dan itu pun hanya baru akan berlaku 2025. Dua tahun setelah disahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tadi. Jadi 2025 OJK bisa mengawasi, tetapi sekali lagi, ya kalau kita lihat selama ini sudah diawasi pun juga masih banyak sekali yang kebobolan kan. Apalagi kalau tidak diawasi makin parah mas ya kan? Jadi kita bertanya gitu, model pengawasannya seperti apa? Bahwa sebenarnya di peraturan Menteri Kooperasi juga sudah ada regulasi bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab pada pengawasan kooperasi. Tetapi apa yang dilakukan selama ini? Waktanya begitu banyak kooperasi-kooperasi yang bodong, yang merugikan banyak sekali masyarakat, ya berarti kita pertanyakan pengawasannya itu seperti apa. Baik. Dan pemerintah baru memutuskan untuk segera mengajukan revisi Undang-Undang perkooperasi ke DPR ya. Jangan belet itu ditargetkan masuk dengan prolegnas 2023. Dan tadi disampaikan oleh Pak Eka Marudin, Batubara bahwa akan ada otoritas pengawasan kooperasi. Apa iya kalau ada otoritas pengawasan kooperasi terjamin, tidak ada lagi kooperasi-kooperasi bodong masyarakat? Ya, ya itu kan salah satu substansi penting yang akan diperjuangkan di RUU berkooperasian ya. Nanti akan ada semacam APS, lembaga penjamin simpanan juga di kooperasi. Kalau selama ini ada OJK, nanti ada otoritas pengawas kooperasi. Saya pikir upaya-upaya untuk membenahi regulasi, memperkuat Undang-Undang itu bagus. Tetapi sekali lagi kan pelaksanaannya nanti seperti apa. Selama ini, kalau tadi kan Pak Kamarudin juga sudah mengatakan, Pak, kooperasi berdiri kan sudah ada aturan-aturannya, sudah ada izinnya. Berarti kan harus diawasi. Tapi faktanya kan kalau kita lihat, kayak Indusuri ya kan, saya juga tidak habis pikir kenapa mereka bisa sampai menjerat, bukan menjerat, ya sampai mendapatkan nasabah 23 ribu orang, kemudian uang yang terkumpul juga sampai 106 triliun, bahkan 200 triliun. 240 triliun diantara ini merupakan aliran dana KSP Industri ya, Cipta. Ya, kita bertanyakan selama ini kemana pemerintah gitu kan, apakah mereka tahu tapi tidak pura-pura tidak tahu, apakah mereka benar-benar tidak tahu, apakah mereka cuek, kita juga tidak paham. Kalau kita bicara logika dengan nasabah yang begitu banyak, dengan uang yang begitu besar bisa diambil oleh Indusuri, ya mereka sebenarnya kan legal. Tapi kalau legal, kenapa bisa melakukan tindakan-tindakan illegal yang begitu parah, sesuai apa yang kalau kita lihat pemaparan di persidangan kemarin ya. Jadi sekali lagi, kita sepakat ada penguatan undang-undang perkooperasian, kita sepakat juga OJK untuk dilibatkan dalam mengawasi kooperasian, kita juga setuju ada lembaga penjamin kooperasi seperti hanya lembaga penjamin simpanan, tetapi sekalian lagi adalah implementasinya akan seperti apa. Implementasi dan juga penegakan hukum ya Mas Jaga, karena kalau kita lihat ya yang terakhir, ini bos diputus bebas ya, bos Indusuriya diputus bebas oleh Hakim Pandilan Negeri Jakarta Barat, hakim nilai terdakwa, ya ini bos KSP Indusuriya, Hendusuriya tidak terbukti melakukan tindakan pengelapan dan penipuan yang dilakukan Jaksa. Nah, gimana Mas Jaga? Ya, makanya kita juga, ya mungkin hakim punya pertimbangan hukum tersendiri ya, tetapi kan kalau kita lihat kronologi segala macam kan, Jaksa betul-betul memberikan bukti kuat bahwa pemilik atau petinggi kooperasi simpan pinjam ini melakukan penipuan dan pengelapan. Tetapi, hakim berpandangan, ya kasus ini adalah kasus perdata. Ketika kasus perdata ya harusnya diselesaikan dengan cara-cara perdata, tapi akan seperti apa? Sekali lagi, apakah asetnya itu masih ada di Indonesia? Kalau kita lihat laporan dari PPATK itu kan sebagian aset-aset itu sudah diterbangkan ke luar negeri, ke negara-negara yang selama ini menjadi surga untuk menyimpan uang-uang yang ilegal. Apakah itu bisa kita tarik untuk kita kembalikan ke nasabah? Ini kan pertanyaan besar. Lainannya, umpamanya kemarin itu dibutuhkan secara pidana. Itu kan ada pijakan yang lebih kuat untuk menuntut industri-nya itu mengembalikan dananya ke nasabah. Tetapi, apapun kita hormati juga, itu kan keputusan hukum. Dan kita dorong juga bahwa kejaksaan hukum betul-betul fahit untuk melakukan kasasi dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum yang lebih-lebih kuat. Dan kita berharap juga nanti mahkamah agung betul-betul tergugah bahwa ini loh banyak sekali rakyat kita yang bahkan saya baca juga ada beberapa yang sampai bunuh diri karena uangnya yang dia simpan dari hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun untuk hari tua, untuk pendidikan anaknya. Itu hilang begitu saja. Sedih juga Mas Jaka. Kalau kita lihat ya, ini tanggapan dari PPATK disampaikan bahwa dana tersebut yang diselewengkan itu dipakai untuk bisnis di perusahaan terafiliasi, membeli jet, bahkan operasi plastik dan juga kecantikan. Gimana nggak sedih Mas Jaka? Iya, betul. Itu kan betul-betul menyimpang dari prinsip kooperasi. Kooperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau ini kan dari anggota untuk pemilik kooperasi, pendidik kooperasi. Dan begitu membuat para nasa HP itu geramlah ketika uang mereka dibakai untuk operasi plastik, untuk kecantikan, membeli jet pribadi, membeli kapal pesiar, itu gimana ya? Mudah-mudahan aparat hukum kita betul-betul tergugah bahwa ini ada persoalan yang sangat serius dan kalau penegakan hukum masih lemah, saya khawatir kemudian hari akan terjadi kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai ya, kita nantikan proses hukum berikutnya ya, penegakan hukum yang harus lebih tegas, kemudian literasi, keuangan, dan juga pengawasan yang juga harus tegas. Terima kasih Mas Jaka sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Salam sehat-salam Mas Jaka. Pemirsa, lagi-lagi perlu kita ingatkan, niat dan rencana saja belum cukup. Pemerintah harus memastikan revisi Undang-Undang Perkooperasian jadi prioritas pembahasan bersama di DPR. Jangan berlalu menyalahkan masyarakat yang mudah tergiur iming-iming investasi di luar nalar. Penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga kooperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang memajukan kesejahteraan bersama. Kita tidak ingin kooperasi tinggal sejarah sebagai soko guru perekonomian nasional. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Evo Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih atas kebersamaan.